Intro Halo para Onigora dimanapun kalian berada gimana kabar kalian hari ini Semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya Baiklah pada video kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Losers tahun 2010 Dan tanpa berbahasa-bahasa lagi yuk kita masuk ke filmnya Film dibuka dengan memperlihatkan 4 orang pria sedang bermain kartu dengan taruhan senjata-senjata langka milik mereka Keempat orang tersebut bernama Rokwe, Pudge, Togar, dan Jensen Dan yang terakhir pemimpin operasional mereka yang bernama Kolonel Clyde Singkatnya kelima orang ini adalah pasukan khusus yang ditugaskan agen CIA yang bernama Max Untuk menandai tempat penyelundupan narkoba dan senjata di Bolivia Operasi mereka dibantu satu jet tempur yang akan mengebom tempat tersebut dalam waktu 4 menit Namun karena disana banyak anak-anak yang dijadikan budak Clyde ingin misi dibatalkan Namun Max tetap ngotot akan mengebom tempat itu dan tidak memperdulikannya Dan Clyde sang pemimpin memutuskan untuk menerobos masuk dan menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu Dan singkatnya mereka berhasil menyelamatkan anak-anak disana Namun seorang anak mengatakan bahwa saudaranya masih disandera oleh pemimpin mereka yang bernama Fadil Dan disini Clyde dapat membunuh Fadil dan menyelamatkan anak yang dimasud Dan bom pun dijatuhkan Namun untunglah mereka berhasil selamat Kemudian heli penyelamat turun Namun Clyde memutuskan untuk membawa anak-anak itu terlebih dahulu Namun saat hendak terbang Heli tersebut ditembak jatuh oleh pesawat yang kemungkinan besar itu adalah perintah Max Clyde sangat terpukul dengan kejadian itu dan menganggap bahwa Max adalah target yang harus mereka bunuh Clyde dan pasukan kemudian membuang kalung pasukan mereka dan berpura-pura telah hukur Dan benar saja berita kemudian beritakan bahwa telah mati 25 anak-anak dan kelima pasukan yang ditugaskan dinyatakan meninggal Sekarang kehidupan mereka sangat jauh berbeda Diperlihatkan Clyde dan Rock main sabung ayam Johnson dan Kogar bekerja di pabrik boneka Dan Puss menjadi montir Mereka harus mencari uang di Bolivia Membuat paspor baru dan kembali ke Amerika tanpa diketahui Tujuan mereka adalah mencari tahu siapa itu Max dan menghabisinya Singkat cerita, Clyde sedang di suatu bar untuk minum teh gelas Yang kemudian didatangi oleh wanita cantik yang mengajaknya untuk berhasil oleh Namun tak seindah yang dibayangkan oleh penonton kayak kamu itu Rupanya wanita itu hendak membunuh Clyde Wanita ini bernama Aisha Ia mengatakan akan membantu mereka menemukan siapa itu Max Ia juga tahu bahwa 5 pasukan khusus itu masih hidup Karena telah menghitung jumlah gigi di reruntuhan helikopter tersebut Keesokan harinya Clyde mengumpulkan pasukannya di sebuah pemakaman Tiba-tiba Aisha datang dan mengatakan Max akan datang di Miami sekitar 97 jam lagi Max akan menggunakan kendaraan berlapis baca Dan paling sedikit dikawal 30 orang penjaga bersenjata lengkap Aisha kemudian mengatakan akan mendanai seluruh operasi mereka Mereka kemudian setuju dan sudah sangat siap melawan CIA Di lain sisi diperlihatkan Max yang sedang menghukum orang-orang yang tidak mentaati perintahnya Dan ia juga sedang menyaksikan senjata penghancur yang dibelinya dari profesor-profesor India Senjata tersebut bernama Snoop Yang saat diuji coba ia memiliki kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan satu pulau kecil dalam hitungan detik Ia berniat membelinya dan menjualnya kembali dengan harga yang fantastis kepada siapapun yang berminat Singkatnya Clay dan kawan-kawan berhasil diselundupkan ke Amerika dengan memasuki peti mati Lalu mereka menyamar sebagai tentara yang baru saja kecelakaan dan meminta bantuan medis Ketika bantuan datang mereka kemudian menembak Bius dan mengambil helikopternya Kemudian misi di Miami pun dimulai Rock menembak pelacak ke suatu mobil agar Jenson bisa memantaunya Sedangkan Kaugar dengan snipernya bersiap untuk menembak Karena semakin kacau dan tidak terkendali Para pasukan musuh langsung berformasi melindungi mobil utama tempat Max berada Clay kemudian membuat pandangan mereka terhalau dengan bom asap Dan sekarang giliran Puts beraksi dengan helikopternya Namun White sebagai tangan kanan Max mengetahui wajah Puts Dan mengatakan kepada Max bahwa mereka berlima masih hidup Dan singkatnya mobil utama bisa dibawa pergi Namun saat mobil itu dibuka Anehnya di dalamnya tidak terdapat Max Dan malah berisikan pasukan bersenjata yang tidak menangu perihal siapa itu Max Dari sini tim A4Movic sepakat bahwa Max bukanlah agensi IE Melainkan penyelundup yang mengatas namakan agensi IE Setelah diperiksa isi mobil itu ternyata sebuah drive dari perusahaan Goliath Dimana data tersebut hanya bisa diakses melalui algoritma perusahaan Goliath itu sendiri Aisha ditangkap karena telah membohongi mereka Namun Clay mengatakan bahwa mungkin saja drive tersebut bisa menunjukkan siapa itu Max Namun Rock mengatakan ia sudah tidak ingin balas dendam dan hidup normal kembali Dan pertikaian pun terjadi Di lain tempat White kembali meyakinkan Max bahwa Clay dan kawan-kawan masih hidup Dan penyerangan kemarin juga mereka tersangkanya Kesokan harinya terjadi adegan lucu dimanapun tidak mau melanjutkan misi sebelum Rock dan Clay kembali berdamai Dan akhirnya mereka berdua saling bermaafan Sekarang giliran Johnson yang beraksi Ia masuk ke perusahaan Goliath dengan menyamar sebagai kurir penghantar barang Ia kemudian menelpon Henderson kepala keamanan untuk turun ke lobby karena suatu hal yang penting Dan Johnson kemudian menyamar sebagai kepala teknisi yang akan memeriksa komputer dari Henderson Dan kemudian dengan cepat mengambil data algoritma yang dibutuhkan Dan tiba-tiba security pun datang yang akan menangkapnya Johnson kemudian terkepung oleh security dan diancam dengan pistol Ia kemudian melucu dan akan menembak balas mereka dengan jari fucetnya Dan inilah aksinya Singkatnya Johnson kemudian mengupload algoritma yang sudah ia ambil ke hard drive Dan ternyata hard drive tersebut berisikan uang yang diterima Meg sebanyak 4 juta dolar Wow gaji youtube saya sepanjang hayat juga gak sampai segitu mungkin Singkatnya aliran uang tersebut berasal dari pelabuhan dan kemungkinan besar markas besar Meg berada disana Saat malam tiba Johnson memeriksa aliran uang kembali dan melacak hubungan antara Fadil dengan Meg Dan tanpa sengaja Johnson menemukan uang Fadil yang masuk ke rekening anaknya Yang ternyata anaknya tersebut adalah Aisha adalah anak dari Fadil dan ia berhasil kabur Tujuan Aisha adalah membalaskan dendam kepada Meg yang telah membunuh ayahnya Dan mereka kemudian membobol apotik untuk mengobati luka tembakan di lengan Johnson Fudge disini benar-benar khawatir karena sekarang Aisha sudah mengetahui siapa mereka Rencana dan bahkan keluarga mereka Fudge kemudian mengajak Johnson untuk pulang karena ia juga mempunyai kebonakan Clay sebagai pemimpin kemudian mengiakan karena dialah yang membahayakan nyawa mereka Tetapi Clay, Rock, dan Koger akan tetap kekeh untuk memburu Meg Sampai akhirnya Johnson dan Fudge memutuskan untuk melanjutkan misinya Dan mereka kemudian masuk ke pelabuhan dan menyelinap masuk ke posisi masing-masing Ketika peledak sudah dipasang, Rock meminta Clay untuk memeriksa peti kemas Dan ternyata adalah Rock disini berhianat dan memilih jalur aman dan tidak menginginkan nyawa mereka terancam Clay kemudian memberikan nyinyiran selamat karena Rock telah membantu oknum CIA tersebut membeli senjata pembunuh masal Singkatnya mereka semua tertangkap dan akan dibunuh Lalu yang terjadi berikutnya adalah Mereka semua berhasil selamat dan mencari perlindungan Lalu Aisha menanyakan kepada Clay apakah ia telah membunuh ayahnya Fadil Clay kemudian mengatakan iya dan disini Aisha menjelaskan bahwa Fadil lah orang yang berencana akan menggagalkan rencana Meg membeli Snoop Oleh sebab itu, Meg menghancurkan markas Fadil agar rencana mulus tidak terhalang Lalu Clay memberikan opsi kepada Aisha membunuhnya atau meneruskan niat Fadil untuk menghentikan Meg Dan pilihannya adalah Ketika transaksi akan dilakukan, Meg yang licik melanggar janjinya Ia akan membunuh sang fikram pemilik Snoop agar Meg tak perlu untuk membayarnya Meg berencana membeli Snoop untuk membuat teror secara global agar ia bisa berkuasa sepenuhnya Lalu kemudian pasukan percundang datang Clay mengejar Rock yang berada di pesawat bersama dengan tumpukan uangnya Sedangkan yang lain mengejar White Tangan Rock berhasil dipatahkan dan ia kemudian kabur masuk ke dalam pesawat Dan Clay yang mengejarnya ditendang oleh Rock dan jatuh yang membuatnya pingsan Rock kemudian mengancam pilot untuk segera putar arah dan lepas landas Rock berencana akan mengambil uang Meg dan kabur dari sana White yang melihatnya kemudian mengejarnya Lalu Clay yang sudah sadar dari pingsannya kemudian berdiri di antara pesawat dan motor White berhasil membunuh mereka berdua Lalu sekarang giliran Clay yang berhasil untuk mengajak Meg yang sudah memiliki alat pengaktif senjata Meg kemudian mengancam akan menekannya jika Clay masih melawan Dan ini yang terjadi Meg berhasil kabur dan Clay berjanji akan tetap membunuhnya Mereka semua berhasil selamat dan pada malam harinya mereka semua kembali bergerak untuk menjalankan misi rahasia Poach yang bertugas memanjat suatu gedung dan yang lainnya berjaga di luar Dan ternyata misi itu adalah Poach menyelinap masuk ke rumah Sagi di mana istrinya yang baru saja melahirkan putra pertama mereka Dan singkatnya mereka semua akhirnya merayakan kelahiran anak Poach Sebelum film berakhir terlihat mereka semua sedang menonton pertandingan bola keponakan Johnson Namun karena wasit dirasa tidak adil maka Johnson kemudian protes dan masuk ke lapangan Dan film ini pun selesai Ya 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 sedikit adegan yang lucu di akhir karena sudah merasakan adegan yang berardenerif Dan mimin disini mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Everything is ok dan bye bye Terima kasih sudah menonton video ini